Nah ini biar makin mantep juga boleh anda taburkan bawang goreng lah food lover Halo apa kabar teman-teman kembali ketemu sama Dapur Antiso Berarti kita mau bikin masak-masak lagi dong kita mau bikin makanan lagi Kita hari ini mau bikin sambal goreng Bahannya kita butuhkan simple aja sih Saya pakai setengah kue kentang aja deh Kemudian bubuk-bubuk yang kita butuhkan adalah Sepuluh cabai merah Kalau anda tidak suka pedas yang sepuluh cabai rawit ini anda skip aja Tapi karena saya suka pedas Saya tambahkan sepuluh cabai rawit Kemudian sepuluh bawang merah Ada lagi tujuh siung bawang putih Serai nanti ini kita gebrai Kemudian empat lembar daun salam Ada juga lengkuas food lover Ada juga lada bubuk Plus nanti kita tambahkan penyedap rasa Ada juga gula pasir ya Silahkan nanti dipakai secukupnya Teman-teman kentangnya dipotong sesuai dengan selera anda ya Tapi kalau saya lebih suka yang bentuk dadu Anda boleh memanjang atau bagaimana sesuai dengan selera anda Saya lebih suka yang bentuk dadu aja nanti Dadu yang tidak terlalu kecil ya food lover ya Bahan-bahannya kita blender Kita masukkan dulu cabai merah besar Kemudian sekitar 10 cabai rawit Anda boleh skip ya tadi ya Terus ada bawang putih Ini bawang merah Sudah ini aja yang kita blender Kemudian masukkan minyak goreng Biar lebih gampang Nah sekarang kita goreng dulu setengah kilo kentang yang sudah kita potong dadu tadi Food lover Nanti kita gorengnya jangan terlalu matang Jangan yang garing gitu ya Berarti yang kayak model setengah matang gitu aja Oke Kita goreng sampai sekitar setengah matang begitu food lover Nah tingkat kematangannya seperti ini ya Food lover ya ini udah bisa kita angkat Selanjutnya kita tumis dulu Bubu yang sudah kita haluskan tadi di blender ya food lover Seperti ini Tukatnya kecil aja Setelah mulai agak matang-mulai matang gitu food lover Masukkan 4 lembar daun salam 4 lembar daun salam Kita aduk dulu Kemudian Satu buah batang serai yang sudah kita geprek tadi Seperti ini Bengkuas yang sudah kita geprek Kemudian Masukkan sedikit air Sekitar 100 ml air ya Masukkan Lada bubuk teman-teman Sekitar Sekitar 1 sendok teh aja ya 1 sendok teh lada bubuk Penyedap rasa secukupnya Anda tambahkan lagi garam juga boleh Garam Terus dikasih Bicin lagi Juga boleh ya 1 sendok teh gula pasir 1 sendok teh gula pasir Teman-teman Sejumput garam Dan Licin secukupnya Kita aduk dulu Nah ini adalah yang terakhir Masukkan kentang yang sudah kita goreng tadi ya Setengah kilo kentang yang sudah kita goreng tadi Pelan-pelan Dan aduk hingga Merata Gampang kan teman-teman Ini gampang banget Ini alternatif peganti opor Yang sudah mulai bosen dengan opor Teman-teman Jadi nanti kita diamkan sebentar Jadi biar agak airnya itu mulai mengering sebentar Baru nanti boleh kita angkat ya Ini Anda masak terus Woodlover Sampai betul-betul mateng Jadi dari aroma langunya Cabai, bawang merah, bawang putih Ini betul-betul biar hilang Ini kalau Anda punya petai Boleh Anda cemberkan petai juga Sedap banget yakin Tapi kalau Anda tidak punya petai Ya sudah skip saja Oke ini sudah mateng Jadi matengnya pas Jangan perlu mateng Nanti kalau mateng bisa hancur kentangnya nih teman-teman Sudah cukup Ini sambal gorengnya sudah mateng nih Foodlover ya Dimakan pakai ketumpatnya tuh Sudah asik banget loh asli ya Atau dipakai campuran dengan opor juga oke Dimakan dengan lontong juga oke ya Ini biar makin mantep juga boleh Anda taburkan Bawang goreng loh Foodlover Ah gini Mantel Asli ini mantep Enak banget Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax